Halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu jumpa lagi tentunya dengan kami ini dia Gindo Sport ya putar dulu jangan lupa follow IG kami dan add youtube channel ini atau subscribe ya oke kali ini kita akan ini ada proyek 10 senaran raket ya 10 biji raket 9 nya diantar 1 orang 1 raket nya punya orang yang lain jadi 1 orang ada yang bawah 9 raket ini kita absen aja ya karena saking banyaknya ya satu-satu ini adalah raket kansa ultralight raket yang sangat ringan ringan banget ini ya ini disenar dengan senar ini seperti ini BG66 ya tensenya 28 lbs ya seperti ini ya kita 4 simpul ya senaranya 4 simpul semuanya ini semuanya kita senar dengan metode 4 simpul standar dengan mesin digital dari 10 raket itu senarnya cuma minta 3 ini ya jadi BG66 BG66 ultimax dan BG65 ya oke yang kedua ini ada raket apa blazer 3 ini raketnya ini ada spesifikasinya ya 4U 4U kok 85 ya kalau apa ya kemudian balance playnya event balance kemudian flagnya ini flag ya nah ini raket apa kesini ya ini disenar dengan BG66 seperti ini ya BG66 tensennya di 29 lbs cukup tinggi tensennya ini maksimum bisa sampai kalau masalah 35 lbs ya ini apa gitu biasanya kuat-kuat tensennya ya jadi gak usah khawatir ditarik dengan tensen yang tinggi nah ini raket legend ini yonex voltrik jet force 2 ya ini dulu dipakai Li Chonghui juga ya beberapa legend pakai raket ini raket high-end nya yonex ya ini disenar dengan BG66 ultimax seperti ini ya tensennya di 28 lbs oke seperti ini ya penasaran suaranya ya seperti ini ya ini framenya compact ya agak kecil memang raket serang oke lanjut ini senar yonex asa berenam 9 like wah ini eh raket sorry kok senar raket yonex asa berenam 9 like ini raketnya murah meriah ini ya tapi senarnya mewah ini ya BG66 ultimax ya tensennya di 27 lbs kalau yang ini ya beda ya kalau yang tadi 28 ya suaranya ya suaranya juga cukup nyaring ya oke ini raket yang sangat ringan juga dari yonex dan harganya terjangkau lanjut ya ini raket apa ini ini raket agak lama ini kayaknya ya hehehe ada yang jatuh jadi ini adalah raket yonex amortek 150 seperti ini ya oke ini disenar dengan apa ini BG65 tarikannya 28 lbs seperti ini ya senarnya ya BG65 nah seperti ini ya warnanya ungu ini disenarnya warna ungu oke heating soundnya ya beda dengan ultimax ya nah ini raket yonex voltrik light 25i ya ini raket yang ringan juga dari yonex made in cina ya kalau nggak salah nah ini ada made in cina oke low-end nya yonex juga ya dan ringan ini disenar dengan BG66 ultimax juga yang seperti ini kira-kira ya senarnya warna putih seperti ini 28 lbs 4 simpul oke lanjut apalagi ini raket linning yang bestseller juga ya raket linning super series SS 2020 special edition ya ini yang warna black gold ada birunya kemudian kita senar dengan BG65 ini ya warna kuning seperti ini ya BG65 oke tensennya di sekitar 28 lbs ini cukup kenceng ya jadi senar tebal ini BG65 itu 0,70 nah seperti ini tampilannya cakep juga ini ya ini raket ini juga framenya agak kecil sedikit tapi nggak sekecil yang tadi ya yang apa namanya yet force 2 ya ini raket serang beratnya sekitar 3u dan head heavy very head heavy ya dan memang agak berat sih kalau buat pemula agak sulit untuk handle ini raket ya oke kemudian ada raket linning lagi seri ringan juga ini linning windstrom BG678 ya seperti ini ini kita senar dengan BG66 Ultimax tensen 28 lbs seperti ini ya senarnya ya oke ya nyaring oke lalu ini ada raket Heiko Fighter ZX99 seperti ini ini BG65 ya warna biru lengkap satu ya ini ada lengkapnya nah disini tensennya berapa ya ini ya 28 ya tarikannya 28 lbs juga ya suaranya beda dengan Ultimax pasti bedalah oke yang ini terakhir ini adalah raket Vector ZXS08 ini BG65 juga warna kuning ya seperti ini ya warna kuning ya ini kemasan baru ya kalau kemasan lamanya seperti ini tuh ini Ultimax juga kemasan baru ini yang lamanya kira-kira seperti ini mirip-mirip seperti ini ada tulisannya Ultimax nah ini tadi udah ya disenar BG65 tarikan 28 juga oke ya jadi ini dia ya raket-raket yang disenar di hindu sport mungkin temen-temen bisa jadi referensi ya mungkin ada suka raket dari segi warna atau dari segi spesifikasi atau senarnya juga bisa jadi referensi ya silahkan dicermati ya kalian kalau disuruh milih nih pilih yang mana nih yang paling mahal sih ini dan Apple trick Z Force 2 ya high-end sendiri ya yang lainnya sih raket-raket low-end sepertinya ya dan middle-end oke oke terima kasih sudah menonton semoga informasi ini bermanfaat kita akan sampai jumpa di lain kesempatan thank you sudah menonton कobaan enam kau aku kau aku kau aku